Intro Jumpa kembali di channel Maharendem Untuk video kali ini saya mau review 3D printer Anet ET5X Yang sudah saya beli dan sudah saya pakai kurang lebih 6 bulan lebih mungkin sudah 7 bulan ya Jadi ada beberapa alasan kenapa saya pilih 3D printer ini pada saat itu Diantaranya build platenya yaitu area printernya Untuk area printingnya itu cukup besar Dia itu 30 cm x 30 cm dengan ketinggian 40 cm Kemudian konstruksinya ini pakai V-slot Mungkin sama seperti Creality atau 3D printer yang sekarang-sekarang Dia pakai V-slot Keunggulannya bentuknya jadi lebih rigid Lebih stabil, lebih kokoh Dan pergerakannya lebih halus Dan alasan lainnya Harganya murah Disini murahnya hitungannya untuk ukuran printer seperti ini ya 30 cm x 30 cm Karena rata-rata Di harga yang sama ukurannya paling di 20 cm 20 x 20 cm Biasanya paling di 30 cm tingginya Atau bahkan 25 cm mungkin Ini bisa sampai 40 cm Kalau nggak salah waktu itu harganya di sekitar 5 juta 5 juta lebih lah 5 juta lebih dikit Lagi ada promo kalau nggak salah waktu itu Nggak tahu sekarang harganya berapa Ada juga beberapa fitur lain Yang disebutkan di webnya Anet ini sendiri Yaitu Chipnya sudah 32 bit Untuk boardnya Kemudian Dia sudah ada Filamen sensor Jadi Si sensor ini Fungsinya Ketika filamen habis Dia akan otomatis berhenti Printingnya jadi Proses printing jadi pause Kemudian Bisa kita Ganti Dengan filamen baru Dan lanjutkan proses printingnya Hasilnya kurang lebih seperti ini Yang di depan Jadinya kita bisa mix Warna dari filamennya Meskipun ya Warnanya jadi flat Misalkan merah, abu, putih, dan hijau Seperti pada Hasil printing yang ini Kemudian Untuk power supply-nya Ini pakai 24 volt Kalau yang 8 bit Biasanya di 12 volt Jadi Rata-rata Kalau sudah 32 bit Atau mungkin yang 8 bit juga Kalau yang sekarang sudah 24 volt Karena mungkin Bednya Rata-rata lebih cepat Panas Jadi untuk heating bednya Dia lebih cepat panas Jika pakai 24 volt Lalu Fitur lain yang disebutkan di webnya Itu bahwa Printer ini bisa continue Ketika listriknya cut off Atau ketika mati lampu Ketika kita printing Lampu mati Katanya Ketika nyala lagi Kita bisa continue proses printing Tapi Pada kenyataannya Hal itu Tidak terjadi di printer ini Kemudian Ada juga Fitur lainnya Yang menurut saya sangat menarik Dan rata-rata 3D printer Sekarang sudah pada punya Yaitu Auto Bed Leveling Jadi Di sini Dia pakai proximity sensor Untuk Memeriksa bed levelingnya Karena bednya Lumayan besar Untuk proses bed levelingnya Ada 25 titik Jadi lumayan memakan waktu Memang Keunggulan bed leveling itu Ketika bednya Tidak begitu lurus Dia bisa mendeteksi Dan Printing Lebih rata ya Jadinya Tidak akan ada Bed yang lebih tinggi Atau lebih rendah Memang kendengarnya canggih Cuman Ternyata bed leveling Di si Anet ini Malah jadi masalah Mungkin karena sensornya jelek Atau apapun Atau firmwarenya Saya tidak tahu Jadi Setiap proses printing Saya print ini satu Berhasil Ketika print kedua Pasti offset Nozzlenya itu Pasti antara lebih tinggi Atau lebih rendah Dan Kita harus setting lagi Si offsetnya Dan tidak hanya itu Ketika setting offsetnya Sudah oke Ketika kita print Kadang jadi lebih tinggi Dan lebih rendah lagi Menurut saya Jadi masalah cukup besar Yang pada akhirnya Untuk sensornya ini Soketnya saya lepas Di belakang sini ada colokannya Soketnya saya lepas Jadinya saya ubah lagi Ke setting Bed levelingnya manual Jadi Untuk settingnya kita atur Dari baut ini Satu persatu Tiap sudut Untuk stopnya Kita pakai switch Di sini Switchnya Saya pakai yang ada Karena darurat Supaya Proses printingnya Tidak bermasalah Dan ternyata memang Setelah Saya ganti switch Proses printing jadi Lebih aman Ketika saya print yang pertama oke Kedua Tanpa harus bed leveling lagi Tanpa harus setting-setting yang lain Proses printing bisa berjalan Dengan lancar Untuk bednya Bawaannya dari Anet ini sendiri itu Dia sudah pakai Kaca ya Bukan sudah pakai sih Emang standarnya Umumnya Rata-rata memang kaca Untuk 3D printer saat ini Mungkin banyak yang Varian bednya Macem-macem ya Ada yang pakai Lapisan apalah Yang memang Kadang-kadang Lebih unggul Untuk Perekatannya Dan melepasnya Juga lebih gampang Cuman untuk saya pribadi Kaca itu Lebih oke sih Menurut saya Soalnya Penggunaannya itu Lebih Lebih luas ya Jangkauannya Jadi enggak Kita bisa pakai Temperatur bed yang Lebih tinggi Kalau kita pakai Magnetic Kadang-kadang Si bednya itu Karena magnet Ketika kena panas Dia akan melemah Jadinya enggak akan Menempel dengan baik Tapi ketika kaca Mau Suhu bednya setinggi Apapun Dia Aman-aman aja Karena mungkin Untuk bed itu Paling tinggi di 100 derajat Kemudian Untuk extrudernya Kita lihat disini 3D printer ini Menggunakan Istilahnya Bowden extruder Bowden extruder itu Ketika disini ada Hotend Untuk extruder sendiri Menempel pada Frame Yaitu disini Jadi Antara hotend Dan extruder itu Terpisah Disambung dengan Tube PTFE ini Tube nylon ini Ada juga yang Direct drive Beberapa 3D printer lain Posisi extrudernya Motornya Ada disini Masing-masing Punya keunggulan Dan kekurangan Keunggulan dari Bowden extruder ini Untuk hotendnya Dia jadi lebih ringan Untuk pergerakannya Bisa lebih stabil Karena ketika Lebih berat Akan ada momentum Yang mengakibatkan Mungkin Pergeseran Nozzlenya Mungkin kalau Pergerakannya cepat Akan agak terganggu Tapi ketika Pakai Bowden ini Dia akan Lebih ringan Cuman Kekurangan Bowden ini Dia Untuk printnya Agak terbatas Beberapa filamen Yang Kan filamen Macem-macem Beberapa filamen Kemungkinan Tidak akan bisa Diprint disini Karena kemampuan Retracknya itu Jadi agak Ada delay Karena ada jarak Disini Contoh Misalkan Mau pakai print Dengan Print Filamen Flex Yang melintur Disini Kemungkinan Bisa Tapi Kemungkinan gagalnya Akan lebih besar Kemudian Untuk penyimpanan Filamennya Ini standarnya Menurut petunjuk Dari Anetnya sendiri Diposisikan Di atas ini Sama seperti Mungkin K-Reality Ender Dan lain-lain Biasanya Di atas ini Ternyata Ini jadi masalah lagi Ketika Posisinya di atas Jadi Ketika filamen Di atas Lengkungan Si filamen Ini ketika Masuk Ke sensor Ini Masuk Extruder Disini Kan ada Sensor Dan extruder Ketika Masuk Ke sensor Ini Dia Terlalu Tajam Tegukannya Jadinya Ketika Filamen Bergerak Karena Filamen Itu Sebenarnya Meskipun Dia halus Tapi Dia cukup Aberasif Karena Dia terus Bergerak Dia Menggesek Ke sensor Ini Hasilnya Si Sensor Jadi Ada Semacam Ceruk Ada Coakan Efeknya Filamen Ini Kadang-kadang Jadi Bukan Kadang-kadang Tapi Sering Nyangkut Di Sensor Ini Karena Harusnya Si Coak Ini Tidak Tidak Jadinya Harusnya Lurus Ketika Ada Coak Dia Jadi Suka Nyangkut Disini Dan Ketika Proses Printing Filamen Jadi Tidak Keluar Makanya Saya Rubah Posisinya Jadi Di Bawah Saya Buat Papan Sendiri Saya Pasang Untuk Dudukannya Di Papan Ini Jadi Kita Simpan Di Bawah Aja Supaya Si Filamen Lurus Mungkin Kalau Kalian Mau Pasang Disini Ini Harus Ada Dudukan Baru Disini Mungkin Bikin Konstruksi Lain Atau Print Objek Yang Agak Melengkung Supaya Filamen Masuk Kesinin Lebih Lurus Mungkin Kalian Bisa Cari Di Thingiverse Atau My Minifactory Dotcom Untuk Firmware Anet Ini Kayaknya Dia pakai Firmware Sendiri Saya Tidak Tau Dia Basenya Dari Apa Cuman Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Firmware Dia Buat Sendiri Ketika Kita Mau Modif Apa Modif Yang Lain Lain Biasanya Perlu Penyesuaian Di Firmware Kalau Pakai Marlin Sangat Mudah Katakanlah Ender Dia Pakai Marlin Prusa Pakai Marlin Jadi Ketika Kita Melakukan Modifikasi Jadi Sangat Mudah Jadi Misalkan Ketika Pakai Extruder Yang Dengan Gear Ratio Supaya Lebih Kuat Kita Tinggal Setting Perputarannya Di Formware Supaya Sesuai Dengan Hardware Yang Kita Punya Cuman Kalau Ini Saya Gak Tahu Edit Gimana Karena Base Formware Juga Gak Tahu Mungkin Di GitHub Ada Yang Buat Formware Untuk Marlin Cuman Sampai Saat Ini Saya Belum Memu Yang Stabil Mungkin Nanti Saya Coba Install Marlin Disini Kalau Si Formware Sudah Yang Stabil Untuk Hasil Print Saya Bisa Katakan Ini Cukup Bagus Dengan Apalagi Dengan Harga Printer Seperti Ini Dengan Ukuran Seperti Ini Ini Bisa Kalian Lihat Disini Untuk Layernya Sangat Oke Tapi Kalau Disa Katakan Bagus Banget Enggak Mungkin Mungkin Karena Driver Bukan Driver Yang Premium Jadinya So Hasil Ini Kita Bisa Lihat Beberapa Detail Yang Dia Kejar Ini Semua Hasil Print Saya Pakai Settingan 0,2 Millimeter Untuk Layernya Ini Masih Bisa Diturun Lagi 0,1 0,15 0,1 Millie Atau Bahkan 0,05 Millie Kalau Enggak Salah Cuman Proses Printing Jadi Lebih Lama Tapi Dengan 0,2 Sudah Sudah Cukup Bagus Menurut Saya Apalagi Untuk Benda Seperti Ini Yang Memang Fungsinya Utility Gitu Ada Kekurangan Lain Dari Si Annette Ini Yaitu Ulir Yang Dia Pakai Dan Belt Terutama Yang Z Ketika Dibuka Dari Kemasan Kita Langsung Pakai Ada Bunyi Deciitan Yang Sangat Mengganggu Dan Mungkin Putaran Terganggu Jadi Tidak Lancar Dan Ternyata Memang Karena Ulir Ini Kering Dari Sananya Jadinya Kita Harus Kasih Grease Atau Apa Istilahnya Stemplate Kayak Vaseline Diulir Setelah Kita Kasih Grease Dia Memang Jadi Lebih Silent Sama Halnya Dengan Sumbu X Ini Ketika Kita Berjalan Kanan Kiri Si Belt Bergesekan Ke Slot Yang Dibawah Jadinya Ada Bunyi Deciitan Dan Agak Mengganggu Kesimpulannya 3D Printer Ini Sangat Oke Ketika Kalian Memang Sudah Berpengalaman 3D Printer Bisa Troubleshooting Ketika 3D Printer Ini Bermasalah Dan Ya Intinya Cukup Mengerti Dengan Masalah 3D Printer Yang Bisa Kalian Pecahkan Sendiri Solusinya Tapi Ketika Kalian Katakan Pemula Atau Mungkin Mau Beli 3D Printer Ini Untuk Sebagai 3D Printer Pertama Kalian Saya Rasa Enggak Ini Enggak Sangat Rekomen Untuk 3D Printer Pertama Apalagi Yang Enggak Tahu Apa-apa Tentang 3D Printer Atau Mungkin Mau Belajar Tentang 3D Printer Atau Belajar Menggunakan 3D Printer Saya Rasa Enggak Kecuali Kalo Kalo Kalian Memang Pengen Ngotak Ngatik Printer Ini Mungkin Demikian Untuk Review 3D Printer Anet ET5X Ini Kalo Ada Yang Kurang Atau Mau Ditanyakan Dan Kalian Nggak Kurang Nangkep Dari Video Ini Atau Ada Beberapa Hal Yang Saya Lewat Coba Kalian Komen Aja Di Bawah Mungkin Siapa Tahu Saya Bantu Atau Kalian Ada Yang Terlanjur Beli 3D Printer Ini Dan Selalu Bermasalah Mungkin Coba Komen Di Bawah Siapa Aja Siapa Tahu Saya Bisa Bantu Nantinya Demikian Untuk Videonya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya